Hai assalamualaikum kembali lagi ke channel kita madu kobesah kali ini kita akan panen madu kelancang jenis tetragonula biroi ini di depan kita adalah kotak lebahnya kita berdari belakang ya Nah ini biroi hasil pecah koloni ya saya pecah umurnya sekarang ini tanggal 6 September waktu saya mecah tanggal 6 September 2020 berarti udah satu tahun lebih ya sekarang udah November satu tahun lebih udah ya lebih dua berapa dua bulan ya mungkin ya segitulah nah lanjut kita nanti buka ya kita akan panen ini gimana nanti isi dalamnya nah ini saya pakai tahli takut nanti biroinya masuk ke dalam sini ini ya soalnya galak jura itu galak agresif ya ini dia sudah tertutup dengan propolis sudah satu tahun lebih ini ya kita buka bagaimana isi dalamnya Bismillahirrahmanirrahim kita buka ya waduh waduh polisnya wah full madu mantep madunya kelihatan ya tuh madu ya tuh madu itu kita panen langsung digigit langsung digigit HP saya penuh berhenti dulu Alhamdulillah kita sudah buang tadi propolisnya ini dia penopakan dalamnya sudah ternyata sudah penuh ya jadi ukuran kotak segini dari bawah penuh sampai atasnya ini penuh sampai atas nih kelihatan ya ingin telur ya bisa kelihatan ini telur ini madu yang kuning-kuning ini adalah hybrid atau serbuk sari bunga yang dikubung sama lubang ini yang kuning-kuning di kaki yang ada putih ada juga kuning kadang tergantung warna bunga ini adalah hybrid atau serbuk sari bunga yang mereka bawa ini ya seperti ini nah kuning-kuning ada serbuk sari putih ini serbuk sari bunga ini madu nah ini madunya ya kawan-kawan semua ini madunya oke kita buka dulu ya karena kotak ini dua susun enggak susun nanti kita buka tengahnya ya biar kelihatan nanti ya sudah kita buka tak ternyata di bawah telur juga jadi full ini dari bawah full sampai atas ini telur yang masih muda ya rapi telurnya kalau birohi dan ini telur yang sudah tua warnanya agak putih ya putih dan enggak lembek kalau yang masih muda itu lembek jadi sampingnya ini madu dengan bibirit atau serbuk sari bunga tengahnya telur bisa dilihat ini madu ini madu ini juga madu di di dalam sebentar nah nah itu madu itu oke ratu belum kelihatan ratu belum kelihatan koloni super oke kita nggak jadi panen ya karena ini koloninya sudah penuhnya ke atas yang banyak telur ya telurnya kalau nanti kita pasang topping pasang kotak atas lagi karena ini sudah penuh pasang kotak lagi supaya nanti bikin madu di atas di bawah sudah dari bawah ke atas sudah penuh dengan telur ada madu cuman enggak terlalu banyak ini koloni super koloni super hasil pecah Insyaallah HP saya penuh penuh dengan lembah ya dan terima kasih Hai selamat menikmati selamat menikmati